Pemirsa Terdakwa Buyung ajukan peninjauan kembali terkait kasus korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limba domestik terpusat atau SPALDT tahun 2019 silam di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi. Buyung keberatan atas putusan hukuman hakim yang dinilai terlalu tinggi. Pada kasus dugaan korupsi sistem pengolahan air limba domestik terpusat atau SPLAT-T, DRT 25 Kelurahan Teratai Kejamatan Muara Pulian Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019 atas Terdakwa Buyung mengajukan peninjauan kembali dalam persidangan di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi 14 Desember 2022. Sebelumnya dalam amar putusan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Zulkarnain Iskandar dengan pidana kurungan penjara selama 5 tahun. Dan denda 300 juta rupiah, subsidir 2 bulan kurungan penjara. Serta membayar uang pengganti sebesar 412 juta rupiah, subsidir 1 tahun kurungan penjara. Sedangkan Terdakwa Buyung dan Imam Purwantoro dengan pidana kurungan penjara selama 6 tahun dan denda 300 juta rupiah, subsidir 2 bulan kurungan penjara. Selain itu, Terdakwa Imam Purwantoro diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 40,6 juta rupiah, subsidir 1 tahun kurungan penjara. Sedangkan Terdakwa Buyung membayar uang pengganti sebesar lebih dari 1 miliar rupiah, subsidir 1 tahun kurungan penjara. Buana Bayu, tim penasihat hukum Buyung, mengatakan alasan Terdakwa Buyung mengajukan peninjauan kembali. Dikarenakan hukuman yang diterima Terdakwa dinilai tinggi, pasalnya Terdakwa merupakan karyawan dan dua Terdakwa lainnya adalah atasannya. Kemudian pada persidangan sebelumnya tidak dilaksanakan pemeriksaan setempat di lokasi. Saudara Buyung kan keberatan bahwasannya keputusan dia lebih tinggi-tinggi dari perusahaan yang memperkerjakan dia. Terus apa lagi Pak? Di saat itu tidak adanya PS oleh dana-dana masyarakat. Dan lagi terdahulu itu tidak melakukan PS pemeriksaan setempat terhadap objek yang disangkakan kepada buyung. Iqbal Jek TV melaporkan.